Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi Amma ba'du Pemirsa Kita balik lagi di acara kisah teladan Seperti biasa Kita masih akan menceritakan Kisah-kisah yang akan mendapatkan Setelah Kita mendengarkannya Itu sebuah keteladanan Yang bisa kita terapkan dan menambah Keimanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari Di episode yang lalu Kita telah menceritakan bagaimana Perjuangan dari Suhaib Ar-Rumi Abu Yahya yang Telah mencapai Kerinduan yang sangat luar biasa terhadap Kampung halamannya Yang menginginkan berjumpa dengan Seorang nabi yang diutus terakhir Yang membenarkan risalah Dari Isa Ibn Maryam dahulu Dan pemirsa yang Rahmatullah SWT Sedikit kita akan menceritakan Kisah Kita yang di episode lalu Kisahnya Suhaib Ar-Rumi Dia ditawan Ditangkap oleh orang-orang Romawi Kemudian dijadikan Buddha Dia tinggal Besar Dewasa Bersama orang-orang Romawi Karena dia Seorang Buddha Yang dijual belikan Kesana kemarin Sehingga dia sangat tahu Bagaimana kehidupan Sekiling dari orang-orang Romawi Musuk Hancur Kezoliman Merajalela Benci Sangat benci Terhadap kehidupan tersebut Akhirnya dia mendengarkan Ada seorang Buddha Dari salah satu orang Romawi Beliau dahulu adalah Pembesar Ataupun Pembawa Dari agama Nasrani Ya Kemudian dia mengatakan Bahwa sana telah dekat Masanya Seorang nabi akan diutus Dan membenarkan Risalah dari Isa Bin Mariam Kemudian ini pemirsa Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya dia bisa Melhatikan diri Dan menuju ke Mekah Ketika itu dia tinggal di Mekah Sampi Ataupun menunggu Ya bagaimana Perkembangan Apakah ada benar Orang yang mengaku Sebagai nabi Ya Dan mendapatkan Risalah Ilahi Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya dia mendengarkan Ya bahwasannya Muhammad bin Abdullah Yang dijuluki Al-Amin Telah diutus Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi nabi Sekalibu Rasul Yang membawakan Risalah kebenaran Yang turun Wahyunya Dari langit Pemirsa yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Jadi dia bertanya Kepada orang tersebut Walaupun Orang yang membawa kabar tersebut Ya Sedikit takut-takut Menceritakan Muhammad bin Abdullah Adalah Mengaku menjadi Nabi Sebagai Rasul juga Kemudian dia Introgasi Jadi dimana sekarang Muhammad bin Abdullah Kata Suhaib Arum Nah Pemirsa yang terahmati Allah Ini menarik kisahnya nih Kemudian apa Kata orang tersebut Dia buka majelis Di rumah Larkom Kata Ya Kata orang tersebut Tapi kau Apa Kalau kau mau kesana Hati-hati Jangan tahu orang Kalau tahu orang Habis kau Kenapa Pertama Disini kau di Mekah Kau orang asing Kedua Kau gak punya keluarga disini Nah Yang ketiga Yang gak ada yang Melindungi kau Kalau tahu Kau datang ke tempat Muhammad Dengeri Muhammad Kau menlai Kau mengikuti Muhammad Habis Habis kau Suhaib Kata orang tersebut Jadi Suhaib pun Bener juga Bener juga Lewat pula Aku nanti Jadi ini Pengirsa yang Rahmatullah Subhanahu Oke lah Oke lah Makasih kau udah Kasih informasi Sampai Keesokan Harinya Bener Suhaib Arumi Datang Darul Alkohm Untuk apa Ya untuk Mengetahui Kebenaran tersebut Bener gak nih Muhammad bin Abdullah Adalah Orang yang bener Diutus bagian Nabi dan Rasulullah Mengecek kebenaran Ya Biasa Datang ya kan Ya Pura-pura dulu Pertama Ya kan Kalau gak ada orang Jalan Gendus Kayak Apa itu Kayak Mata-mata Tere 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 Tengok Gak ada orang Jalan Ada orang Eh Kura-kura Entah ngapain Nanti orang udah tinggi Jalan lagi Gitu Hingga akhirnya Pelan-pelan Dia mau masuk Darul Alkohm Tengok sebelah Astaga Dia jumpa Dengan seorang Ternyata Orang tersebut Siapa Amar bin Yasir Amar bin Yasir Amar Ngapain kamu Mar sini Mar Bah Kamu ngapain Sini Saling curiga nih Sama-sama ketakutan Soalnya Amar bin Yasir Disitu orang yang Lemah juga Di pemirsa Yang Kedudukannya gak ada Di Orang Kabila Kura-kura Nanya pula kau Mar Ngapain Sini Mar Kok lah Dulu jawab Ngapain pula Kau kesini Akhirnya Memberanikan diri Pemirsa Suai Gino Mar Benarnya Mar Aku mau ngecek Ajanya Muhammad katanya Apa Diutus jadi Nabi dan Rasul Itu Gitu ya Samanya Aku gitu juga Berdengar Ya udahlah Bareng Akhirnya mereka berdua Masuk Darul Untuk mendengarkan Ya Tausiah Ataupun pencerahan Dari Muhammad Bin Abdullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dulu mereka baik Mendengarkan Ya Perkataan Sabda-sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Wasallam Memakku Sesuai dengan Akal manusia Ini perkataan Rasulullah Bukan perkataan Manusia biasa Ini perkataannya Pasti dari wahyu Dari langit Itu diyakini Oleh suhaid Arun Dan hingga Akhirnya Pemirsa Tidak menunggu Lama Tidak menanti Nanti Tidak ada Rasa Beban Untuk Mengucapkan Ashadu Ala Ilaha Allah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Suhaib Ar-Rumi Amar bin Yasir Dan orang-orang Yang hadir Di sana Untuk mendengarkan Majlisnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka semuanya Tanpa ada ragu Tanpa ada bimbang Bersyahadat Bersaksi Bahwasannya Tiada Ilah Yang berhak Disembah Hatta Latta Wal Uzza Mereka bukan Tuhan Hanya Saatku Tuhan Yang Esar Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bersaksi Bahwasannya Muhammad Bin Abdullah Adalah Utusan Allah Mirsa Yang teramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah kisah yang menarik Dari Suhaib Ar-Rumi Setelah dia masuk Islam Insya Allah kita akan ceritakan Setelah Anong Anong U candles олong Sudah Wan pemirsa kita balik lagi di acara kisah teladan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia yaitu Suhaib Ar-Rumi kita tadi sudah mendengarkan bagaimana kisah yang bersahadat masuk Islam di hadapan Rasulullah dia termasuk orang-orang yang awal masuk Islam makanya dia mendapatkan banyak penyiksaan dia mendapatkan siksaan bagaimana orang-orang Quraish menyiksa orang-orang yang lemah seperti misalkan Bilal bin Roba Amar bin Yasir Sumaya, Khobat dan juga puluhan orang-orang mu'minin yang lemah yang tidak mendapatkan keamanan yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak memiliki kedudukan tinggi di sisi orang-orang Quraish mereka mendapatkan penyiksaan tidak lepas juga Suhaib Ar-Rumi juga mendapatkan sebuah siksaan walaupun dia banyak hartanya karena dia tidak ada yang melindunginya akhirnya dia mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa sampai-sampai kalaulah siksaan yang ditimpa oleh semua sahabat ketika itu dijatuhkan di atas sebuah gunung ini cahaya gunung itu akan pecah karena dahsyatnya dari siksaan orang-orang mu'minin terhadap kaum muslimin yang ketika itu jumlahnya masih sedikit pemirsa yang terhamati Allah siksaan tersebut bahkan membuat melayang beberapa nyawa dari para sahabat siksaan yang sangat luar biasa tapi tidak mensurutkan sedikitpun dari iman sahabat yang mulia Bilal bin Robah Amal bin Yasir Sumaya dan yang lainnya termasuk Suhad Ar-Rumi imannya kokoh undiriannya tetap beriman kepada Allah s.w.t karena dia tahu siksaan di dunia ini gak ada apa-apanya gak ada apa-apanya bahkan lebih dahsyat lagi siksaan nanti di akhirat kalau dia gak mau mengikuti Rasulullah s.w.t siksaan di dunia ini gak ada apa-apanya kalau dia tahu betapa nikmatnya surga yang akan dia dapatkan kelahan Pemirsa yang terahmati Allah s.w.t ketika siksaan makin mengerikan beberapa sahabat pun sudah banyak yang hijrah ada hijrah ke Habas kemudian ada lagi yang hijrah ke Madinah sampai perintah hijrah yang kedua hingga Rasulullah s.w.t mendapatkan izin oleh Allah s.w.t salah untuk berhijrah dari Mekah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah dan di Madinah Islam semakin berkembang orang-orang Islam disambut dengan baik di Madinah Allah pun memerintahkan Rasulnya untuk berhijrah untuk pindah dari Mekah menuju ke Madinah Pemirsa yang terahmati Allah s.w.t ketika mendengar bahwasannya Rasulullah sudah mendapatkan izin untuk hijrah ke Madinah Suk Arumi pun menginginkan untuk menyusul sang kekas tapi ya namanya Suk Arumi dia gak punya keluarga disitu dia bukan orang pembesar orang kurais jaminan keamanannya pun sangat kecil maka Pemirsa yang terahmati Allah s.w.t dia pun mendapatkan sebuah kesulitan yang sangat-sangat sulit untuk meninggalkan kota Mekah dia diintai setiap malam diintai oh non lagi siang gak bisa dia pindah gak bisa dia meninggalkan Mekah gak rela orang-orang Mekah dia bisa hidup dengan selamat menuju ke Madinah oh akhirnya Pemirsa setiap malam rumahku dijaga terus sama orangnya asal mau pigi malam aja susah orang lagi siang kita gak usah cerita siang kita ceritanya malam dicari-cari kesempatan kapan nih orangnya tidurnya asik aku jadi Sarpamil gimana aku pindah ini ini harus yang rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya dicari siasat akhirnya ha ha aku punya ide jadi malam itu kan Sarpamil ini mondar mandil ke WC umum masuk WC keluar WC gak lama lagi masuk WC keluar WC gak lama lagi masuk WC keluar WC sampai orang yang jagain Suheb Arumi supaya dia gak keluar ini Suheb misalkan makan apa lah inilah wah asik WC WC aja nih aduh kalau WC ini bayar sekali masuk buang air besar 3000 udah banyak kena dia nih aduh dasar nih Suheb Arumi gitu lah mungkin kira-kira nih nah akhirnya nih pemirsa yang teramat oleh subhanahu wa ta'ala udah gini aja lah yang menjagain dia tuh tidur aja lah kita nih latawal Uza aja latawal Uza aja itu membuat si Suheb ini sibuk dengan kamar mandinya udah biarin aja dia gak akan kemana-mana dia boro-boro dia mau jauh-jauh sampai berapa kilometer iya sikit aja dia ninggal di WC aja udah kembali lagi ke WC dia udah langganan dia jadi apa namanya ya member nah akhirnya itu lah kira-kira akhirnya penjaganya tidur tidur-tidur aja lah nah nunggu ke WC aja sampai ngapain pula kita nunggu orang ke WC tidur aja ngorok melihat ngoroknya itu Suheb Arumi pun nah ini kesempatan dia menjaga udah ngorok akhirnya kesempatan itu pun tidak dibuang sia-sia Suheb Arumi pun langsung bergegas untuk meninggalkan kota Mekam nah Pak Mirsa apakah Suheb Arumi berhasil untuk meninggalkan kota Mekah Insya Allah kita akan ceritakan setelah terakhir nah ha 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 selamat menikmati kita balik lagi di acara kisah teladan kita masih menceritakan kisah dari sahabat yang mulia Suhaib Arumi tadi sudah kita ceritakan bagaimana siasat Suhaib Arumi yang disibukkan dengan kamar mandinya yang disibukkan dengan WC-nya yang bolak-balik keluar masuk WC sehingga menghilangkan rasa curiga terhadap Suhaib Arumi, terhadap orang-orang yang menjaga agar kiranya tidak ada orang pengikut dari Muhammad yang bisa lolos dari Mekah akhirnya ketika itu mereka tidur karena menganggap bahwa Suhaib Arumi ini lagi di hari bolak-balik di kamar mandi sudah tidur saja kita, tidak akan jauh rupanya Pak Mirza ketika mereka ngelilir Tengok ada nggak Suhaib Arumi ini tengok rumahnya nggak ada tengok di tempat WC 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 di geropeknya Pak Mirza Wih guys apa? waduh orang ini gini lagi wih 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 nopo nopo kango nopo kango kok orang lagi buang hajat kok diganggu wih tak kira Suhaib wih maaf maaf kan wih 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 kango wih bucah nih wih wih bangun bangun wih bangun wih nopo kango nopo wih kenapa Kang? Suhaib 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 ilang Suhaib ilang wih wih mana Suhaib? larikan dirinya kuyuk kuyuk kejur 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 wuh numpak muda Pak Mirza wuh wuh langsung kejur kudanya kejur kejur kudanya bener Suhaib Arumi udah dua Nek kuda cepet cepet ya tapi kudanya orang Kuraiz ini kenceng pula ya Pak Mirza tekejur Suhaib Arumi nek kuda belakang wala Makjang dikejur aku wuh ini aku gak bakalan apa ini wih lah mati mati urip urip lah insya Allah lah berhentikan kudanya hi 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 ambik anak panah todong kan wani kue macu endas keneng anak panah nah itulah kira-kira pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Suhaib pun mengancam orang-orang yang akan mengejarnya renek we maju motor we dibilang wih Suhaib kamu mau melarikan diri dari Mekah ha? kamu ingin menyusul Muhammad kan ke Madinah kan? itu bukan urusanmu tapi kalau kamu berani mencegahku berangkat selangkah aja tugel endasmu ini anak panah ini gak sia-sia ini kalian tau kan diantara orang-orang Mekah yang jago memanah dan panahanku ini gak pernah gagal selalu tepat kan kalau omong kerongkonganmu ini jebel ini itulah kira-kira pemirsa yang rahmat Allah orang-orang ini tau wah ini Suhaibnya gimana nih jadi dia gak bisa gegabah walaupun anak panah Suhaib itu terbatas ya bisa aja ya mereka tetap apa namanya mencegah Suhaib Arumi untuk berangkat tapi bakalan ada korban dari mereka yang ngejar itu karena Suhaib ini jago mana? akhirnya bernegosiasi weh Suhaib kami gak akan membiarkanmu lolos kemudian Suhaib aku pun gak akan membiarkan kalian nangkep aku aku gak akan membiarkan kalian nangkep aku nih ini anak panahku ini kalau udah habis aku akan tetap melindungi diriku ini apapun yang ada di sitarku ini ini bakal jadi senjataku parang-parang baco-bacoan nage mati-matilah ini nekat nih bocah nih gitu kira-kira kan oke kalau gitu kami gak akan membiarkan kamu pergi dari sini apalagi kamu datang ke Mekah ini sebagai orang miskin gak punya apa-apa gak punya harta enak aja kamu mau meninggalkan Mekah dengan membawa harta yang melimpa ruah Suhaib Arumi mikir oke kalau gitu apakah kalau aku menyerahkan seluruh hartaku kepada kalian kalian akan melepaskanku timbang ada korban timbang ada pertumpahan darah ya biarkan satu orang aja biarnya yang penting dapat harta kan gitu kan orang-orang korea sini oke kami setuju tapi dengan satu syarat seluruh hartamu untuk kami ya Suhaib Arumi mengatakan oke aku akan memberitahu kalian dimana aku sembunyikan harta pendaku akhirnya pemirsa yang berabati Allah subhanahu wa ta'ala Suhaib Arumi pun ya menunjukkan hartaku semuanya aku simpen disini-sini-sini silahkan kalian ambil yang penting kalian biarkan aku pergi dari kota Mekah ini oke pas dicek cek dulu ada gak hartanya oh ada kan oke aku setuju silahkan kamu berangkat dan biarkan hartamu disini oke akhirnya Suhaib Arumi pun bisa berangkat dengan hati yang tenang dengan jiwa yang lapang walaupun seluruh hartanya dia tinggalkan di Mekah untuk diambil orang-orang korea tapi hal tersebut tidak membuat dia kecewa melainkan dia bahagia bisa menyusul sang kekasih Rasulullah SAW pemirsa yang beramati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya ya di daerah kubah Rasulullah mendengarkan bahwasannya Suhaib Arumi akan datang dan menyusul Rasulullah akhirnya Rasul pun menunggu Suhaib Arumi di taerah kubah nah pemirsa yang beramati Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu ya ketika sampai Rasulullah ataupun Suhaib Arumi ya dan menjumpai Rasulullah Rasulullah pun bersabda di hadapan Suhaib Arumi dengan menyambut gembira Suhaib Arumi Rabihul Bayi Ya Abay Yahya Rabihul Bayi Ya Abay Yahya Rabihul Bayi Ya Abay Yahya tiga kali Rasulullah mengatakan bahwasannya perniagaan yang beruntung wahai Abu Yahya Abu Yahya ini adalah nama kunyah dari Suhaib Arumi perniagaan jual beli yang beruntung wahai Abu Yahya pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Suhaib Arumi rela ya menyerahkan seluruh hartanya untuk bisa menyusul Rasulullah SAW istilahnya dia membeli ya dengan harta yang melimpa ruah yang selama ini bertahun-tahun dia kumpulkan untuk berjumpa dan menyusul Rasulullah SAW dia beli pertemuan tersebut dengan harta yang sangat besar tapi kata Rasulullah itu adalah perniagaan jual beli yang sangat menguntungkan untukmu wahai Abu Yahya luar biasa bisakah kita menjadi seperti sosok seperti Suhaib Arumi yang rela meninggalkan hartanya rela meninggalkan yang selama ini ia kumpulkan berjuang yang sangat sangat luar biasa untuk meninggalkan Romawi untuk mencari Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus menjadi Rasul terakhir sungguh sangat luar biasa perjuangan yang sangat luar biasa yang ditempu oleh Suhaib Arumi Pemirsa sampai disini dulu kisah dari Suhaib Arumi Insya Allah kita akan ceritakan kembali kisah-kisah dari para sahabat-sahabat yang mulia dari orang-orang sebelum kita yang memiliki histori yang sangat luar biasa Sampai disini dulu kami akhiri dengan Subhanakabah Mambihamdika Syado ala ilah ilah Anta Astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh